Intro Baiklah teman-teman Di video kali ini kita akan Membuat ravioli Atau pasta ravioli Dimana bahan-bahan Yang itu disini ada Beep bacon atau daging asap Teman-teman Seperti ini ya Oke Disini Beep bacon ini nanti kita akan cincang ya teman-teman Cincang halus Nah seperti ini Oke Kita cincang halus Intro Disini saya juga Mempunyai jamur ya teman-teman Oke sama kayak Beep bacon yang tadi Jamurnya ini kita Slice baru Cincang halus juga ya Tapi jangan terlalu harus ya teman-teman Supaya rasa jamurnya ini terasa nanti Ini adalah bahan untuk membuat Isian dari ravioli itu sendiri nanti Oke karena Di tutorial yang sebelumnya kita kan udah belajar nih gimana cara buat kulit pastanya itu Nah sekarang kita Belajar cara membentuk Atau membuat Macam-macam pasta yang kemarin termasuk ini yang ravioli ini teman-teman Oke disini saya juga punya onion Anionnya ini kita Cop juga Seperti ini Oke Nah Ya hasilnya itu seperti ini Disini saya Punya bacon Jamur Sama onion Hasil dari yang tadi Oke Sebenernya Kalau masakan western itu Tidak terlalu sulit ya teman-teman ya Oke Disini kita Tuang Olive oil Nah Kita saute Atau Tumis onionnya Kita tuang Beef bacon yang sudah kita cop Sama jamur juga ya teman-teman Oke Seperti ini Disini kita tuang aja langsung susunya ya teman-teman ya Kebetulan disini kita Mau buat Bisamel Bisamel itu Campuran susu Sama ruh ya teman-teman Oke Ruh itu sendiri teman-teman Bukan ruh nyawa orang Bukan ya teman-teman Tulisannya itu R-O-U-X ROUK Tulisannya Ruh itu sendiri Terbuat dari Campuran butter Sama tepung Ini adalah bahan pengental Untuk masakan western ya teman-teman Sebentar Nah disini Disini ada tepung Sama butter Nah campuran tepung Sama butter ini Yang dinamakan ruh Ruh itu Seperti ini Nah setelah kita campur Ya ini namanya ruh Jadi bukan ruh Nyawanya orang ya teman-teman Hahaha Oke Ini adalah Ruh yang berfungsi Untuk mengentalkan Sesuatu makanan Dalam masakan western ya Oke Kita tuang ruhnya disini Kita aduk Sampai Menjadi bisamel Atau mengental ya Oke Ini teman-teman Harus sabar ya Dalam mengaduk Karena biasa Tepung itu Tidak Maksimal Tercampur sama susu Jadi Usahakan teman-teman Harus sabar Dalam mengaduk Oke Seperti ini Siap Nah ini Bisamelnya udah jadi ya Sama isiannya Jadi ini adalah Isian dari Ravioli Atau filling dari Ravioli Teman-teman bisa Kasih ayam Kalau teman-teman Suka makan ayam Bisa juga Pakai daging cincang Kalau teman-teman Suka makan daging cincang ya Tapi disini Saya pakai Daging asap Atau Bip bacon Sama jamur Untuk isiannya Ravioli Itu sendiri Nanti Oke Nah Hasilnya itu Seperti ini Teman-teman Ini Ini udah kita kasih semua rasa ya Seasoning Ada garam Ada mericanya Nah ini adalah Proses pencetakan Atau Pembentukan Bentuk dari Ravioli itu sendiri Teman-teman Oke Seperti ini Jadi teman-teman itu Tidak usah Lagi Membeli Atau Apa ya Berpikir Kalau ah Buat makanan Pasta itu Susah Harus beli Tidak mesti Teman-teman Jadi Setelah teman-teman Nonton Video ini Saya berharap Teman-teman bisa Membuatnya Di rumah Basic dari Pasta sendiri Atau Adonan pasta Sudah saya Share Atau Saya upload Di video Yang Kemarin Oke Nah Kita cetak Seperti ini Setelah Tercedak Seperti ini Kita angkat Pinggiran yang tadi Ya pinggir-pinggirannya Ini Supaya Ya Bentuknya Jelas Begitu Nah Kita angkat Seperti ini Teman-teman Oke Setelah itu Kita masuk Ke Proses Pembuatan Nah Disini itu Pilling yang tadi Isian yang tadi Kita buat Kita Kasih Seperti ini Disini Bahan Perekat Atau Biar Biar Nempelnya Itu Saya pakai Air Ya Teman-teman Bukan Telur Disini Saya pakai Air Putih Air Biasa Oke Nah Seperti ini Oke Kita Kasih Melengket Seperti ini Dulu Teman-teman Ya Oke Sampai Benar-benar Melengket Atau Menyatu Supaya Nanti Pas Proses Merebus Atau Membelans Atasnya Ini Dia Tidak Terlepas Oke Seperti ini Nah Ini dia Udah Nempel Ya Oke Gunakan Garpu Disini Untuk Membentuk Bagian Pinggirnya Ya Teman-teman Oke Tidak Usah Takut Teman-teman Untuk Membuat Garnis Seperti Ini Ya Kalau Adonannya Bagus Seperti ini Teman-teman Dia tidak Bakalan Sobek Atau Rusak Walaupun Ditekan Seperti ini Nah Teman-teman Itu harus Dua kali Jalan ya Dalam Membuat Seperti ini Garisannya Itu Oke Teman-teman Ambil Tengahnya Oke Teman-teman Seperti ini Terus ya Nah Ini Oke Seperti ini Nah Ini Ravioli Sudah Jadi ya Teman-teman Seperti ini Tapi ini Raviolinya Masih dalam Keadaan Mentah Next time Di video selanjutnya Kita akan Memasaknya ya Teman-teman Oke Terima kasih Sudah menonton Semoga Video ini Bermanfaat Buat kita Semua Teman-teman Sub indo by broth3rmax